Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis mereng Indonesia. Warta Berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 10 Juni. Sehari berita penting hari ini, pihak Koalisi Federal mengatakan mereka berkomitmen terhadap perjanjian Paris tetapi akan membatalkan target iklim Australia. Australia dari komunitas migran antara 737 orang yang mendapatkan kehormatan dalam daftar ulang tahun raja. Dan dalam sepak bola, Italia bersiap untuk mempertahankan gelar kejuaraan Eropanya. Berita selengkapnya. Perdana Menteri menuduh pihak oposisi federal menjauhkan diri dari tindakan perubahan iklim setelah Peter Datten mengatakan koalisi akan mengabaikan target emisi Australia jika terpilih. Pemimpin pihak oposisi tersebut mengatakan kepada Weekend Australian bahwa dia berencana untuk menentang target yang ditetapkan pada tahun 2030 yang merupakan pemotongan sebesar 43 persen dibandingkan dengan target tahun 2005 dengan mengatakan bahwa target tersebut tidak mungkin tercapai. If you walk away from the Paris Accord, you'll be standing with Libya, Yemen, and Iran and against all of our major trading partners and all of our important allies. Seorang tetua Gamilaroi yang telah mengabdikan hidupnya untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat berbumi adalah salah satu dari 737 warga Australia luar biasa yang diakui dalam penghargaan ulang tahun raja. Bibi Beryl van Oploo telah mengajarkan keterampilan perhotelan dan ketenaga kerjaan selama 50 tahun. Pertama di TAFE dan kemudian melalui program Siap Kerja yang ia kembangkan di Red Firm Sydney 18 tahun lalu. Pada usia 81 tahun, ia masih menjalankan perusahaan catering Yamabargai, bekerja bersama mantan mahasiswanya dan mempromosikan penggunaan bahan-bahan peribumi. Pembeli didesak untuk tidak panik membeli telur dan tetap aman untuk memakannya. Setelah meningkatnya wabah flu burung mendorong raksasa supermarket untuk memperlakukan batasan pembelian telur. Jenis flu burung H7N3 yang sangat patugin telah terdeteksi di lima peternakan telur di Baradaya Victoria dengan lebih dari setengah juta ayam disuntik mati dalam upaya menghentikan penyebaran penyakit tersebut. The work that the Victorian government is doing to euthanize poultry on those farms means that there's no risk of contaminated eggs getting into the system, the supply system. It's also important to remember that the strain of avian flu that we see in Victoria is not the... Nine Entertainment telah mengumumkan wakil ketuanya Catherine West akan menduduki jabatan puncak setelah Peter Costello mengundurkan diri menyusul tuduhan dia menyerang seorang jurnalis. Seorang reporter dari The Australian mengklaim Costello mendorongnya dibandarakan berapada tanggal 6 Juni ketika dia mengajukan pertanyaan tentang tuduhan pelecehan seksual di perusahaan tersebut. Matan pendahara federal membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa jurnalis itu tersandung. Anthony Albanese mengkritik serangan terhadap gedung konsulat Amerika Serikat di Sydney dengan mengatakan bahwa ini bukan cara Australia. Rekaman CCTV memperlihatkan seseorang yang tampaknya memegang palu godam kecil sekitar pukul 3 pagi pada hari Senin pagi menyebabkan sembilan jenela konsulat rusak. Sekitiga terbalik berwarna merah, simbol yang terkadang digunakan oleh aktivis pro-Palestina juga dilukis di gedung North Sydney. Para pengungsi di kamp pengungsi Al-Nusirad di Gaza mengambarkan pembantaian yang terjadi setelah operasi militer Israel yang membebaskan empat sandera namun menyebabkan 274 warga Palestina tewas. Israel merilis rekaman yang menunjukkan operasi penyelamatan terjadi ketika personil pasukan pertahanan mendapat serangan dari apa yang disebutnya sebagai teroris. Vehicles with Palestinian number plates came as if they were bringing aid, but all they got was soldiers, special forces in an area filled with displacement. Nah dalam sepak bola, juara Eropa Italia telah menyelesaikan persiapan untuk mempertahankan kelar mereka dengan kemenangan di kandang sendiri 1-0 atas Bosnia-Herzegovina. Davide Fatesi mencetak satu-satunya gol pada hari Minggu 9 Juni di Empoli menjelang pertandingan pertama kampanye Euro 2024 mereka minggu ini yang akan mulai tanggal 16 Juni melawan Albania. Tim lain di Grup B Italia, Spanyol dan Kruasia, keduanya memenangkan pertandingan pada akhir pekan dengan Spanyol mengalahkan Irlandia Utara 5-1 pada hari Sabtu, sementara Kruasia mengalahkan Portugal 2-1. Azuray yang menang di Euro 2020 tetapi gagal lolos ke dunia piala dunia terakhir, berharap dapat memenangkan kelar Eropa ketiga di turnamen tahun ini di Jerman. Sekali lagi sehari berita penting hari ini, pihak koalisi federal mengatakan mereka berkomitmen terhadap perjanjian Paris tetapi akan membatalkan target iklim Australia. Australia dari komunitas migran di antara 737 orang yang mendapatkan kehormatan dalam daftar ulang tahun raja dan dalam sepak bola Italia bersiap untuk mempertahankan gelar kejuaraan Eropanya. Sekian Warta Berita SPS Audio untuk hari Senin tanggal 10 Juni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!